Kok pas Minah sih nak? Ini kaftan Pink face off gitu Kalau misalkan kru belinya dipakai beneran Jadi kan dipakai jadi Hai Dapak Gita Ovisin Minah Ajin, Bapak Ajin Mohon maaf lahiran batin Jadi segenap keluarga Dapak Cuk Dapak Gita Mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan Dan juga Yang tidak sengaja maupun disengaja Jadi kita berdua mohon maaf kalian Semoga dimaafkan Dimulai dari nol lagi Dan kita mulai persaudaraan kita Mulai dari nol lagi Loh Jadi yang ada rasa kebencian Ada rasa yang iri dengki Iya bener Kita mohon maaf juga Mau dimaklumi Pokoknya mau minta maaf semuanya Tanpa terkecuali Dan segenap ceri leci Segenap ceri leci Kita minta maaf juga Padahal lagi tidur ini Kalau lagi tidur Maafin kita ya Ketak kakak Kalau kita punya salah ke kalian Lihat kamera Ceri Itu Eh dulu Kau berantem Maafan kau berantem sih Tidur lagi Jadi spesial di hari lebaran ini Kita mau share ke teman-teman semua Kemarin kan kita waktu belanja Belum sempat untuk haul Kita mau buat Coba-cobain baju Kayak video sebelumnya itu Dan sekarang kita mau bikin video Cobain baju lebaran Bongkar baju lebaran kita Bongkar baju lebaran Kita mau tunjukin ke kalian Perni baju kita Buat salat Ibu Fitri Terus buat Berkunjung ke Saudara Dan baju buat spesial Hari lebar Ya Jadi video ini semoga bisa Menginspirasi teman-teman Buat Yang memandu padankan baju Ini ala Dava Gita gitu Iya bener Kemarin juga ada yang tanya Tunjukin Beberapa contoh baju untuk lebaran Kayak gitu Dan di video ini kita bakal bikin Ya Oke Tapi sebelumnya kita pinta Like dulu Dan subscribe Lalu subscribe Dan sebarang video ini Ke teman-teman kalian Sebarang di semua sosial media kalian Biar banyak yang terinspirasi juga Ya Oke Di sini kita mencoba baju Ada tiga style Tiga macam Siapa dulu nih Jadi dulu atau Gita dulu Bareng Bareng Oke Ditujukin dulu ke kamar Yang pertama baju santai buat lebaran Jadi lebaran itu kan Momen yang bener-bener Satu tahun sekali gitu kan Jadi harus rapi Dan juga sopan Tapi ini yang versi santai Yang versi santai Oke Yang pertama siapa dulu Mau milih dulu Tadaaa Ini baju yang beli kemarin sih Jadi tuang kemarin Jadi kita mau pakai ini Sama bawahannya Kulot 34 gitu Yang kita pakai sekarang Ini baru-baru udah dipakai Oke ini baju santai pertama Aku pakai kemeja yang kemarin beli Ini kemeja coklat Ini Lengannya lebih panjang gini Jadi gak kelihatan Sisi segini Jadi lebih panjang Lebih sopan gitu Itu coklat atau pink sih bang Coklat ini Coklat bata kayaknya Coklat bata Terus dalemannya dikasih Kaos ini Ini yang udah aku punya sebelumnya Kalau kemarin yang beli tuh Yang V Kalau yang sekarang Ini yang bulat Sama aja Kayaknya besok pakai yang V tapi belum dibuka Masih bingung ya Masih bingung ntar cocok yang bulat atau yang V Kayaknya ini semua sama aja ya Terus bawahnya Yang ini Vuki Ini udah Aku punya sebelumnya Putih-putih tulang ya Bukan baru ya Putih tulang Jadi Baju imparnya tuh Semaha gak harus baru Gak harus baru Kalau kita punya yang lama masih bagus Ya why not gitu Kalau tasannya baru Bawahnya yang lama masih cocok Kenapa tidak Ya gak masalah Iya Ya itu Untuk outfit ku Kamu pink gelap Kita pink termasih Iya jadi senada gitu Iya Ini ntar misalkan mau dibuat ke Saudara-saudara dekat aja sih Yang ada di sini gitu Iya Yuk langsung kita coba Outfit yang satu ini Yuk Jadi ini outfit pertama buat santai Jadi terlihat Jadi ini terlihat lebih santai Kalau digini juga bisa Lebih rapi Ini terus juga lebih sopan banget gitu Tapi kalau mau ada Ada kesan saatnya dibuka dikit Gini Celanganya yang putih Tulang 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 Kalau ini kita Kerudungnya kita samperin gitu Kesini Kalau misalnya yang gak mau dipakai Juga bisa dilepas Terus kita Tarah disini gitu Ini juga bisa dibuat scarf gitu Jadinya Perkesannya lebih santai banget Dan warna kerudungnya ini kita suka banget Harap pink ya Warna pink pink saw Jadi ini warnanya terkesan Nyambung gitu ya Nyambung Tengada pink pink saw gitu Itu tadi baju pertama untuk lebaran yang santai Versi santai Jadi gak terlalu kaku banget gitu ya Sekarang ini yang versi formal Versi yang apa ya Ya pokoknya formal deh Ya dibalut dengan kerapian dan tatanan gitu ya Bener Bener Yang pertama Yang pertama Lomi dulu Nah Kita ada longan panjang warna abu-abu gitu Ini kemeja gitu Kayaknya gila adem parah Adem banget Dan ini kita beli di vlog kemarin Yang vlog belanja itu Terus bawahannya Ini ada cerana krem Habis sama kayak punya kok ya? Ya cerana kain gitu Ini cerana krem Ini kita pilihnya yang rada oversize Biar gak terlalu ketat Biar gak ngebentuk gitu Iya Jadi ukuran L Biasanya kita ukuran M Kita pilih yang oversize gitu Karena kan ini yang formal ya Gak mungkin kita pakai yang ketat-ketat Betul banget Betul banget kan bapaknya Betul Apa lagi? Terus Ini ada kerudungnya juga Kita pakai kerudung parsimina Tuh Ini enak banget bahannya Betul cantik banget ini Iya dong Terus sama ada aksesorisnya juga Udah udah Tentang dipadu padankan pakai gil sih Oh gitu Gitu Kalau jalan lewat tanah gimana? Itu diangkat gitu Oke kalau aku ini tenderung ke formal Aku pilih warnanya warna putih Ini masih dibungkus juga Itu bongkar juga Pertama kali di depan kalian yang bongkar Ini baru banget nih ya Ya baru banget Fresh banget Fresh banget ini Masih ada capitannya Masih ada apa namanya Jadi ini kayak kemeja gitu Sebenernya bukan kemeja takwa sih Tapi bisa buat kayak Bisa dikatakan juga Baju takwa gitu Iya Soalnya kerahnya ini kan Gini kan Bulet gini Iya kayak baju takwa gitu Tapi ini bisa dibuat sehari-hari juga kok Iya Kayak bisa dibuat Apa lebih ke Formal Ya dibuka Semi-formal ya Semi-formal juga bisa Tapi formal juga bisa Untuk celana yang baju putih itu Aku pakai yang warna ini Jadi Perpaduannya bener-bener soft banget Jadi nggak merusak mata orang yang melihat gitu kan Jadi warna-warna kalem gitu Terus sama aksesorisnya Paling ya jam tangan Terus gelang Ditambahin Kayak gini Ini sebenernya kemarin Punyanya cewek ya Tapi bisa buat Pas minahnya cewek Iya pas minahnya cewek Tapi bisa buat cowok juga Bukan dipakai kruleng loh Tapi dibuat Dibuat kayak gini Terus gini Jadi kayak lebih bagus gitu Gitu Udah ya kalau Dia lagi habis makan Masa tinggal Enggak lah Kotel jadinya Yuk kita langsung coba outfit yang kedua ini Dan ini adalah outfit yang kedua Kedua ini yang formal Jadi sedikit lebih rapi dari benda yang pertama Gitu Terus juga disini bisa pakai suruban ini Pas minah ini Apa ya? Bisa pakai selendang Bisa pakai selendang ini Diginiin Terus digini Terus digini Terus juga bisa dilebarin gini Lebaring gini Nah Asal intinya jangan dipain ke atas gitu Jadi krudung Jadi krudung Jadi Ini buat perkesan bener-bener Hari kemenangan banget gitu Hari lebaran banget Ya Terus kalau Mami Kalau kita sih pakai krudungnya gini aja sih Gini Gini Terus Yang ini dimasukkan gitu Biar Terlalu rapi Ya tapi coba deh kalau misalkan Krudungnya dipakai beneran Jadi ini dipakai deh Dipakai beneran Jadi kayak lebih Lebih rapi Dan lebih Gini gitu Ya Yang model bagus lah Ah yang bener-bener bagus Oke deh Terus Ini kan lebih cantik gitu kan Aduh Istiriasnya apa sih Istiriasnya apa sih Istiriasnya apa Ya lebih Cocok banget ya kalau dibuat lebaran Dengan pakai bener-bener hijab gini Bener Ini modennya Kita samperin aja gini ke samping Karena biar Nutupin area dada juga Terus juga terkesan lebih elegan gitu Simpel banget ya Simpel banget Jadi Dari samping Ini Gimana menurut kalian Cocok atau enggak Cocok tak Dutmeng Kayak gue aja Wow Cantik tapi Masa hilang Rambutnya jangan keliatan sih Oh iya Dan untuk yang terakhir Outfit Dipakai untuk Sholat Hari Rai Dulfitri Betul Gita dulu nih Boleh Oke Kita pakai kaftan Biru donker Atau nevi Ini kaftan tahun lalu Gita Belum pakai Ya Maksudnya tahun lalu Jangan dipakai Jangan dipakai Jadi masih bagus banget Gita mau beli lagi tuh Kayak Gita masih pengen pakai yang ini Gitu Karena Gita rasa masih pantas banget Gita pakai Jadi buat sholat It Gita pakai Kaftan ini Jadi dalemannya dikasih Itu ya Gak usah pakai dalemannya pak Ya Oke dong Terawang jadi ya Oke Kalau aku juga Yang berbau Apa Bener-bener hari kemenangan gitu kan Ini juga pakai Itu tadi pasmina ya Kalau cowok Kok pasmina? Ini kaftan Oh iya kaftan Kalau ini kaftan Kalau cowok pakai jubah Aku pertama kalinya ini Hari Raya Idul Fitri Pakai jubah Pakai jubah Panjang segini Jubah panjang Kita sama-sama pakai jubah panjang Ini warna coklat gini Terus nanti juga Abu-abu dong pak Oh iya Apa sih ini? Crem Crem atau abu-abuan gitu ya Warnanya Terus Nanti dikasih kayak Apa? Tadi itu apa? Pasmina Yang di leher Yang bikin sorban disini Oh juga bisa disini Bisa juga Yuk kita langsung coba Outfit waktu salat Hari Raya Idul Fitri Iya Oke ini outfit ketiga Ya Buat Salat Idul Fitri Jadi bener-bener Harus terlihat Lebih rapi Dan juga Memperlihatkan Sisi Anggun gitu Sisi 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 sosok imam Bener-bener Ini Makun yang baik gitu ya Dan Ini Gita Ntar kan kalau salat Idul Fitri Pakai mukenah Jadi Nggak kita pakai kerudung Dan langsung pakai mukenah juga Iya Soalnya sampai rumah Habis soal langsung ganti Baju yang santai tadi Langsung Ke Saudara Iya Jadi gimana menurut temen-temen Cocok nggak kita pakai Seperti ini buat Salat Idul Fitri Iya Harusnya Harusnya Nah itu tadi ada beberapa Inspirasi dari kita Pemadu padankan Baju Lebaran Jadi nggak semua Harus baru Harus baru Jadi kalau pakaian tahun lalu Masih bisa dipakai Dan kita masih cinta banget Sampai akhirnya nggak apa-apa Dipakai aja Gitu Jangan malu dikata Ini kan pakaian tahun lalu Gak lah Nggak ada yang inget lah Ya barangkali Bapak ada yang inget Kalau yang julid ya Terus juga kalau bawahnya masih yang lama Terus atasannya yang baru Itu kan nggak liat banget kan Orang nggak notice banget gitu Jadi harus Jadi nggak semua Nggak semua baru Tapi kalau misalkan ada yang dipakai dan masih layak Kenapa tidak gitu Iya Jadi semoga video ini bisa menghibur temen-temen yang saat ini lagi Berkunjung ke rumah saudara Lagi cemil-cemil makan-makan Jadi buat kalian yang punya inspirasi baju-baju Lebaran kalian Kalian bisa share di kolom komentar di bawah ini Kalian lagi pakai baju apa sih Misalnya lagi pakai kaftan Kalian suka kaftan yang warna apa gitu Kalian langsung bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Dan semoga video ini bisa menginspirasi Tatanan busana temen-temen dari kita Tatanan busana Inspirasi baju Ya bener Itu ala Dava dan Gita Dan kita kan sebenernya kemarin meluncana Kalau kalian mau kayak kembar-kembaran tuh Kayak batik kembar apalah itu Kayak kita berdua mikir dua atau tiga kali kayaknya Bagus bervariasi gitu ya Bagus bervariasi ya Jadi couple itu nggak harus apa-apa kembar gitu kan ya Tapi selera kalian sih Kalau selera kita sih Mending kita mau memadu padankan warna Biar selasi gitu Oke jumpa sampai disini videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Sekali lagi Minal Aydin Baru Aydin Mohonlah apply dan batin Selamat Hari Lebaran Selamat Hari Lebaran Dadah Bagi-bagi THR Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya